Intro Idul Qurban ini atau Uduhya ini yang sangat luar biasa nilainya, pahalanya di sisi Allah SWT Dan manfaatnya bagi pribadi dan keluarga, masyarakat ya Bahkan bagi umat manusia secara umum Tentu mempunyai aturan-aturan dalam pelaksanaannya Karena dia ibadah Ibadah ini harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, dari Sunnah Dari contoh Rasulullah SAW Itulah ibadah mahluk Harus mengikuti contoh Karena keaidahnya memang sudah seperti itu Kita ikuti bagaimana Nabi SAW sholat, bagaimana puasa Dan bagaimana juga melaksanakan ibadah kurban ini Di antaranya yang penting bahwa hewan kurban itu adalah jenisnya sudah ditentukan Jangan, ya pokoknya saya mau berkurban Ini aku mau pilih yang mungkin lebih mahal dari apa yang sudah ditentukan Tidak boleh, harus mengikuti itu Unta, sapi, kambing, atau domba Itu yang pertama, ya Jangan bilang saya mau, karena disini orang lebih suka makan ayam Mau 10 ribu ekor ayam Lebih mahal daripada kambing Tidak bisa, ya Karena ini sudah menjadi ketentuan Itu ibadah mahluk Al-aslu fil-ibadah at-tahrim Tidak boleh Ada ibadah mahluk yang sesuatu yang sudah ditentukan Lalu kita ingin berbuat Sendiri, berisihat sendiri Nah kemudian Ini sudah ada ketentuan-ketentuannya Kalau untah Tidak kurang dari 5 tahun umurnya Kalau sapi Tidak kurang dari 2 tahun Kalau kambing Tidak kurang dari 1 tahun Dan kalau domba Tidak kurang dari 6 bulan Dan harus Dalam keadaan tidak cacat Tidak sakit Dan yang harus diperhatikan juga Pilih yang terbaik Pilihlah hewan kurban kita Yang berisi Karena kita akan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kita cintai Dan kita ingin Ada manfaat yang sebesar-besarnya Buat Masyarakat Buat Mereka Yang kita akan bagikan Hewan kurban ini Di antara hal yang penting juga adalah Kalau memungkinkan Hewan kurban itu Kita sembeli sendiri Ya Sebagai mana contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kana yudohhi Bikabshayni Amlahayni Akranayni Dabahahuma Biadihi Wasamma wa kabbar Ya Wasamma wa kabbar Adalah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mengurban Apa Berkurban Dengan Dua Ekor Kabshah Ya Yang Bagus Dan Punya tanduk Ya Artinya Ini Istimewa Apa Kambing Nabi Sallam Atau domba Nabi Sallam Lalu Beliau Menyembelihnya Dengan tangannya sendiri Ya Nah Disitu juga Dalam hadis Dikatakan Sama wa kabbar Mengucapkan Bismillah Dan bertakbir Dari sini juga Difahami bahwa Dalam menyembelih Hewan kurban Harus Membaca Bismillah Dan bertakbir Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillah Allahu akbar Bismillah Wallahu akbar Kalau Sapi Kambing Domba Itu disembelih Tapi kalau unta Sunnahnya Dia dinahar Ya Seperti dalam surah Al-Kawzar Fasallili Rabbika Wanhar Wanhar Itu kalau unta Ada Ada alatnya memang Ditusuk ke Lehernya Ya Itu Untuk Menyembelih Unta Nah Kemudian Daging Kurban ini Itu dibagi Menjadi Tiga bagian Ingat Tiga bagian Bukan Sepertiga Sepertiga Tiga bagian Tidak harus sama Tetapi Perlu diperhatikan Tiga bagian Tiga bagian ini adalah Kita Makan Lalu kemudian Ada yang kita Hadiahkan Dan yang kita bagikan Secara Umum Itu adalah Petunjuk-petunjuk Bagaimana Hewan kurban itu Dan ingat Kalau kita Mengambil jasa Jasa Daripada orang yang Menyembelih Tidak boleh Dibayar dengan Bagian-bagian Manapun Dari hewan kurban itu Harus dibayar Dari uang Di luar Dari hewan kurban Ya Kita Apa Sempurnakan Semua dari hewan kurban ini Adalah untuk Dimanfaatkan Sebagaimana tadi Di dalam tiga bagian Yang tidak kalah pentingnya Bahwa daging Hewan kurban ini Harus segera dibagi Ya Kepada yang membutuhkannya Kecuali Kalau kemudian Ada halangan Seperti dalam pandemi COVID-19 ini MOI juga sudah berfatwa Boleh Disembeli Lalu dikalengkan Kemudian dibagi Ke tempat yang Membutuhkan Hewan kurban itu Ya Karena Saat pandemi Misalnya Dilakukan penyembelian Mungkin susah Pembagian Ya apalagi Kalau orang berkerumun Dan ini bisa menyebabkan Terjadinya Transformasi virus corona Na'udubillah min dalik Dan juga Fatwa Majlis Ulama Indonesia Yang terakhir Berkelanat Idul Awdha Dan penyembelian kurban Dianjurkan umat Islam Mengarahkan Hewan kurbannya Ke rumah potong hewan Ya Karena Kalau di tempat-tempat Yang tidak memungkinkan Ya Maka bisa menyebabkan Terjadinya Penularan Virus corona Nah ini Fatwa-fatwa penting Dari Majlis Ulama Indonesia Tentang Pelaksanaan Uduhya Atau Hewan kurban ini Maka Dengan Hal tersebut Mari kita laksanakan Ibadah ini Mari berlomba-lomba Sebab ini Tidak bisa digantikan Menjadi sedekah Dia tetap Adalah ibadah Uduhya Semaksimal mungkin Kita laksanakan Sedekah juga Lain babnya Ya Ini Harus kita ikuti Dan Siapa yang mengikuti Ketentuan Allah SWT Termasuk Caranya Itu adalah jalan Mendapatkan Ridhanya Semoga Allah SWT Memudahkan Magikita semua Terima kasih